Halo, Petualangan Deren kali ini adalah di kota Madiun, Jawa Timur. Deren akan belajar budidaya tanaman porang. Ikuti terus videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kembali lagi di Petualangan Deren. Hari ini aku ada di PT. Paidi Indo Porang. Di dekat kota Madiun. Ikuti terus videoku ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman tahu apa tanaman porang itu? Oke, tanaman porang adalah tanaman umbi-umbian. Porang mengandung banyak glukomanan atau zat yang bentuk gula kompleks dan serat larut yang berasal dari ekstrak akar tanaman. Teman-teman, ini bibit tanaman porang. Ini ada yang tumbuh 15 cm dan 10 cm. Nih, di sebelah kiriku ada yang mau mulai tumbuh. Saatnya aku memilih-milih bibit. Beberapa bibit tanaman porang yang aku pilih akan aku bawa pulang untuk ditanam di daerahku. Oh iya, selain untuk sumber bahan pangan porang, juga digunakan untuk bahan kosmetik, bahan pengental, bahan baku lem, pelapis anti-air, cat, dan lain-lain. Teman-teman, ini bibit umbi-umbi porangnya. Ini umbi yang kecil ya. Kalau yang udah besar, nanti bisa dijadikan tofu, mie syarataki, beras syarataki, tepung syarataki, dan lain-lain. Mau tahu tentang porang? Di sini tempat jualnya. Ini bukunya. Ada tanaman yang mirip dengan porang, yaitu iles-iles dan suak. Lihat, batang sama daunnya hampir sama seperti porang. Setelah ini, aku akan interview langsung dengan narasumber tentang tumbuhan porang ini. Ikuti terus videoku. Pak, tanaman porang itu apa, Pak? Tanaman porang itu adalah tanaman musiman yang bisa tumbuh dimanapun. Tumbuhnya mulai sekarang sampai bulan Mei sama Jumbo. Oh, oke. Kegunaannya apa, Pak? Kegunaan yang di porang ini banyak sekali. Bisa untuk selain kebutuhan ekor, yang pertama untuk makanan, terutama larinya ke ekspor juga. Yang kedua untuk bahan amunisi, parmasi, kosmetik, sama lem tekstil. Oke. Nanti untuk masa tanam mulai dari bulan 10 sampai perpisaran bulan Desember ataupun Januari. Kalau angka kehidupan porang tersebut cuma 6 bulan. Oke. Berarti bisa dikatakan yang untuk angka panennya bisa sampai 7 bulan ataupun yang dikatakan 2 tahun yang untuk 2 musim. Kalau porangnya udah jadi, dijual kemana? Jualnya nanti langsung ke PT-nya Pak Pai Di Dho Porang. Oke. Pak, aku boleh nggak lihat-lihat lahan? Boleh, dipersilahkan. Dan tamu di kami semua boleh untuk melihat lahannya seperti apa. Terima kasih. Di dalam ruangan ini khusus untuk penyimpanan bibit berupa umbi. Umbi ditata sesuai ukuran-ukuran beratnya. Saat menanam porang dari umbi, jangan salah letak ya teman-teman. Satu persatu dimasukkan ke lubang tanam dengan letak bakal tunas menghadap ke atas. Permintaan tanaman porang ini sangat tinggi. Maka itu banyak yang membudidayakan untuk kemudian diekspor. Kualitas porang ditentukan berdasarkan kadar airnya. Porang yang mahal adalah porang yang kering atau memiliki sedikit kadar air. Ini tanpa orang-orang yang membeli bibit umbinya. Karena keperluanku sudah selesai dan hari sudah sore, aku pulang ke rumahku dulu ya. Perjalanan masih 2 jam lagi. Sampai ketemu di kebunku besok pagi ya. Ikuti terus videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman. Hari ini aku lagi ada di depan penanaman porangku. Yuk ikuti terus. Teman-teman, ini bapak-bapak yang menjaga porangnya. Di belakangku ada ladang porangnya. Aku akan menerbangi drone dan lihat sananya ya teman-teman. Itu udah dinyalain teman-teman. Sekarang kita masuk. Wow. Sekarang kita lihat proses penanaman porang. Pada dasarnya porang bisa tumbuh pada jenis tanah apapun. Namun tanah gembur yang tak tergenang air dan memiliki pH 6-7 bisa memaksimalkan pertumbuhannya. Porang membutuhkan tingkat kerapatan naungan setidaknya 40%. Naungan yang cocok untuk porang adalah pepohonan mahoni, jati, dan sono. Porang memiliki toleransi tempat teduh yang sangat tinggi. Porang ini bisa tumbuh pada ketinggian 0-700 mdpl. Namun, ketinggian yang paling baik adalah 100-600 mdpl. Untuk cara menanam porang bisa dilakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Untuk cara menanam porang di lahan terbuka, bersihkan dulu lahannya dari gulma, lalu dibaca atau lakukan proses penghamburan lahan. Setelah itu buat guludan dan lubang tanam dengan jarak 25x50 cm atau 25x60 cm. Jangan lupa beri pupuk kompos dan sekam pada setiap lubang tanam untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Halo Pak Pano, lagi ngapain? Anak ini, banyak kali ini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang biasa, ada yang banyak, ada yang tumbuh besar banget, ada yang tumbuh ekstralan, itu tumbuh cabai juga itu. Ada pohon pisang, pohon jengkom, pohon alpukat, dan lain-lainnya loh. Itu ada pohon durian, itu ada yang masih kecil-kecil. Di musim penghujan, gulma akan mudah untuk tumbuh subur. Bersihkan gulma yang tumbuh dan pastikan tidak ada yang tumbuh di sekitar tanaman porang. Yeay, tanaman porang sudah tertanam semua. Nah, ini bapak-bapak pekerjanya sedang istirahat. Ini Pak Tugimin. Yang kaos biru, Pak Jumali. Sedangkan yang ini, Pak Parno. Dan yang paling terakhir, Pak Roni. Terima kasih ya, Bapak-bapak. Titip rawat tanaman porangku ya, supaya tumbuh subur. Oke, jadi itu ya teman-teman, petualanganku menanam porang. Jadi, menanam porang ini bisa dengan tiga cara. Satu, dengan biji kata. Dua, dengan umbi. Tiga, dengan bibit yang sudah tumbuh di polybag. Tanaman porang dapat dipanen umbinya untuk pertama kali setelah umur tanaman mencapai dua tahun. Setelah itu, tanaman dapat dipanen setahun sekali tanpa harus menanam kembali umbinya. Tanaman porang hanya mengalami pertumbuhan selama lima sampai enam bulan tiap tahunnya, pada musim penghujan. Itu tadi petualanganku menanam porang. Teman-teman ada yang mau menanam juga enggak? Oke, terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax